Intro Setiap hujan banjir di tiga desa dibangun purba luput dari perhatian pemerintah setempat Banjir yang merendam ratusan rumah kerap terjadi di tiga desa yakni desa Damak Malihol, desa Sukaluwe, dan desa Sibaganding kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang Hari ini dengan kondisi hujan beberapa minggu ini, tepatnya hari Rabu 16 November 2022, masyarakat di tiga desa tersebut juga harus bergulat dengan air yang merendam rumah warga Air setinggi paha kaki terlihat memasuki rumah warga sekitar Para warga sekitar lokasi banjir mengeluhkan perhatian pemerintah yang tidak peduli dalam mengatasi banjir di daerahnya Jangankan bantuan dari permintaan setempat, pasca setiap banjir kehadiran pemerintah untuk berempati kepada warga yang mengalami musibah ini tidak pernah ada sama sekali Para warga berharap pemerintah Kabupaten Deliserdang peduli dan segera bertindak untuk mengatasi agar tidak terjadi banjir lagi di pemukiman warga di tiga desa tersebut Sering banjir kayak gini gak? Sering, kalau setiap hujan selalu banjir kayak gini Jadi setiap musim hujan, setiap tahunnya banjir? Iya, sampai setiap bulan gak setiap tahun kan? Sertiap kalau hujan deras, banjir Sudah berapa tahun kayak gini? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir ini? Ya, saat ini belum ada, kalau ada cuma dibantu bersih-bersih Harapannya apa nih untuk pemerintah seharap banjir ini? Harapannya, pinggiran sumenya dibuat leningan supaya air tidak cepat masuk ke rumah-rumah kami Terima kasih Hingga berita ini ditayangkan, terlihat warga hanya bisa pasrah untuk menunggu air surut yang menggenangi rumah-rumah mereka Akibat dari banjir ini pula, masyarakat mengalami banyak kerugian Dengan begitu banyaknya mati hewan ternak peliharaan warga Dan terganggunya aktivisas keseharian para warga Sering banjir kayak gini kak? Dari Deli Serbang, Sumatera Utara, tim tipinya buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini, mohon like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantiru negeri ini, tipinya buruh, tipinya kaum buruh.